dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11 Satun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 Satun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran, bahwa pengertian siaran televisi analog dilakukan dengan berpodoman pada penahapan berdasarkan nilai layanan siaran dengan keseluruhan waktu pelaksanaan yang tidak melewati tanggal 2 November 2022 Tahapan pengertian siaran televisi analog dilakukan melalui 3 tahapan Untuk profisi keperluan Bangka Blitung, tahap pertama Melikuti Kabupaten Bangka dan Kota Bangkal Kina Paling lambat tanggal 30 April 2022 Tahap kedua, melikuti Kabupaten Bangka dan Bangka Barat Paling lambat tanggal 25 Agustus 2022 Dan tahap ketiga, Kabupaten Blitung dan Blitung Timur Paling lambat 2 November 2022 Demikian, di bawah iklan layanan masyarakat terkait digitalisasi penyiaran Dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Blitung Bekerjasama dengan Radio Amba Anteriosan dari Jalan Magdalena Nomor 86, Ketemukan 3, Pangkal Kina Radio Amba, 105.1 FM Membunyikan azhida 3, di atas 5 Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar dan sahabat muslim Radiya Allah Di mana pun Anda berada Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Kembali kita bertemu dalam program Kita Kovdar Kajian on Air Penyijut Jiwa Robani Di kesempatan malam hari ini Malam ke-29 Bulan Juli jam 14.43 Nah, pendengar dan sahabat muslim Seperti biasa Untuk malam hari ini Pembahasan kita Yaitu Cita Fikir Al-Muyasar Bersama Ustaz Husnul Anam Elfi Abiz Allah Dan pembahasan kita Masih melanjutkan tentang Bab Sholat Sunnah Dan pendengar dan sahabat muslim Jangan lupa untuk Anda yang nanti Bertanya bisa menghubungi kami Di nomor 0811 717544 Untuk WA Atau di nomor 08 1171210 Dan acara ini juga Turut didukung oleh BMPLN Unit Bindu Kilingat Alhamdulillah Alhamdulillah sudah hadir di Studio kita Selamat menikmati Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga ya Ya, pendengar dan sahabat muslim Kita simpan dulu materinya Dan Di akhir acara Kita beri kesempatan Untuk pendengar Bersanya tentunya ya Baik kepada Ustaz Kami ikut silahkan Apa doa Ustaz Emu Bismillah Rahman Alhamdulillah Alhamdulillah Wab oldalai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sebelum kita membahas tentang sifat sholat witir memang dalam hal ini para fukoha berbeda pendapatnya kalau sudah terbit fajar dan dia belum sholat witir, apakah tetap sholat witir ada yang mengatakan dia tetap sholat selama belum sholat subuh tapi pendapat ini kurang kuat karena sabda Nabi SAW dan ini adalah perkataan atau pendapat yang lebih kuat mungkin kemarin ada dari pertanyaan seperti itu ya, tapi pertanyaannya kalau dia sholat witir, kemudian adhan, lanjutkan nah ini sudah adhan belum sholat witir, ada yang mengatakan boleh tapi hal tersebut sekali lagi di bantah dengan hadis Nabi nah, tinggal bagi kita yang tidak sempat sholat witir bagaimana ini yang mungkin solusinya bagaimana tapi harus ada dalilnya karena keutamanya sudah dijelaskan begitu luar biasa tentang sholat witir ini nah, dalam hal ini berarti tentang hukum mengkodok sholat witir nah, ini pernah terjadi apabila sudah terbit fajar artinya sudah masuk waktu subuh tapi belum witir maka apa yang harus dilakukan gitu ya maka dalam hal ini yang disyariatkan dari orang yang sudah biasa kita kan kan sudah biasa terbiasa melakukan sholat witir dan hampir tidak pernah tertinggal sama sekali maka orang semacam ini maka seseorang yang sudah terbiasa seperti ini andaknya dia tetap sholat jadi berarti kodokan pada waktu duha sholat ganjil tapi digenapkan dengan satu rukat tinggal kebiasaan dia maka kalau dia terbiasa sholat witir tiga rukat maka jadikan empat rukat kalau dia kebiasanya sholat witir lima rukat maka jadikan enam apa dalilnya nah, itu yang paling penting jadi kita beramal ini sesuai dengan dalil nah, dalilnya adalah hadis umul mu'minin Aisyah radiyallahu anha anna rasulullah s.a.w. kana iza gholabah gholabahu naum bahwasannya nabi s.a.w. apabila tidur mengalahkan beliau ini rasulullah pernah pernah sampai waktu subuh belum sempat sholat di kodok iya aw waja'aan qiyamil layl atau terkadang rasulullah juga pernah sakit ya min qiyamil layl sehingga tidak bisa makan qiyamil layl tapi itu jarang sekali gitu ya jamaah salat di siang hari 12 rokaat hadis ini diberikan oleh ma'a muslim dalam kitab salatul musafirin wa qasriha babu jam salatul layl wa mannama'anhu aw marita jadi bab yang menjelaskan tentang ya salat malam dan orang yang tertidur dari salat malam tersebut atau karena sakit ada yang dibahas itu nah ini petunjuk nabi s.a.w. maka bagi para jamaah yang sudah biasa salat mitir kemudian kebetulan Allah takdirkan ketiduran gak bangun maka tetap salat di waktu duha lihat kebiasaannya kalau rasulullah yang hampir salat mitir itu selalu 11 rokaat nah nanti kita akan baca itu di sifat salat mitir nabi s.a.w. yang akan kita bahas itu ya jamaah sekalian mudah-mudahan kita bisa menjaga hal tersebut sifatul mitri sifat salat mitir dan jumlah rokaat salat mitir al-witru aqalluhu rokaatun wahidah jadi salat mitir itu paling sedikit satu rokaat apa satu rokaat apa dalilnya sabda nabi s.a.w. dari hadis hadis ibn Umar Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum marfu'an al-witru rokaatun min akhir il-layl salat mitir itu satu rokaat min akhir il-layl dari akhir malam dan juga hadis Abdullah ibn Umar yang sudah disebutkan sebelumnya salat rokaatun wahidah tutirulahu maqadus salat salat satu rokaat tutirulahu untuk salat ganjil untuk salat yang sudah dia lakukan artinya salat satu rokaat saja dan boleh mitir itu dengan tiga rokaat lihadithi Aisyah radiyallahu anha dalilnya adalah hadith Aisyah radiyallahu anha anna nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an wawasannya nabiya sallallahu wasallam salat empat tidak disebutkan disitu empat rokaat falat tas'al an husnih inna watulih kamu jangan tanya tentang bagusnya salat empat rokaat tersebut dan panjangnya artinya salatnya luar biasa dan panjang kemudian salat empat rokaat maka kamu jangan tanya tentang bagusnya salat empat rokaat tersebut yang kedua itu dan panjangnya kemudian nabi nabi sallallahu sallam salat tiga rokaat nah ini dan boleh tiga rokaat tiga rokaat ini dengan dua salam berarti satu salam juga boleh seperti itu dengan dua salam berarti dua rokaat kemudian satu rokaat apa dalilnya bahwasannya Abdullah bin Umar itu salam setelah dua rokaat kemudian dia apa yakmuru biba'zi hajat dia memerintahkan sebagian kebutuhannya hajatnya dan boleh langsung dengan satu tashahbud wasalamun wahid dan satu salam jadi ini dua cara ya berarti tiga rokaat langsung satu salam atau tiga rokaat dengan dua salam apa dalilnya di hadis Aisyah r.a kanan nabi yutiru bi salatin la yakundu illa fi akhir hatinya apa bahwasannya nabi s.a.w. mitir dengan tiga rokaat dan tidak duduk kecuali di akhir rokaat tersebut artinya rokaat yang ketiga baru duduk supaya tidak sama juga dengan salat maghrib wala tusalli bitashah hudaini wasalamun wahid dan tidak boleh salat wala tusalli bitashah hudaini wasalamun dan tidak boleh salat mitir itu dengan dua tashahbud dan salam satu jadi kalau satu salam hanya tashahud satu saja di akhir saja sehingga tidak menyerupai salat maghrib dan nabi s.a.w. telah melarang hal tersebut jadi itu caranya kalau salat tiga rokaat hanya satu tashahud tidak dua tashahud dan boleh mitir dengan tujuh rokaat dan lima rokaat tidak duduk kecuali di akhirnya tujuh rokaat hanya satu salam boleh boleh lima rokaat satu salam boleh boleh tapi dengan satu tashahud saja dan itu di akhirnya dalilnya apa di hadis Aisyah kana nabi s.a.w. yusalli minan layli salatha rokaatan yutiru min dalika bi khomsin nabi s.a.w. itu solat malam itu tiga belas rokaat kemudian mitir dengan lima rokaat dan tidak duduk pada lima rokaat tersebut kecuali di akhirnya ini jarang memang jarang dilakukan atau jarang dilihat dan kalau dilihat mungkin atau dilakukan di masyarakat tanpa berikut mungkin agak aneh tapi ini boleh saja dan sesuai dengan dalil dan juga wali hadith ummi salam dan juga hadith istri nabi ummi salam radiyuh anha artinya rasulullah pernah melakukan maka sesekali seperti ini dilakukan kalau misalnya saya karena ini rasulullah pernah melakukan sesekali dilakukan walaupun rasulullah yang paling sering apa seperti itu ya maka sesekali dilakukan rasulullah rasulullah s.a.w. yutiru bisab'in al-khomsin la yafsiru bainahun nabi taslimin wala kalam rasulullah s.a.w. itu kadang salat binti tujuh rokaat artinya tidak diselai-selai dengan salam wala kalam dan dibicara artinya tujuh rokaat satu salam berarti tidak duduk sampai tujuh rokaat kemudian salam yang ketujuh apa tassyahat yang ketujuh kemudian salam au-bi-khomsin atau lima rokaat artinya ini semuanya boleh sampai sebelas rokaat pun dalam melihat boleh dengan satu salam tapi disini dijelaskan ada tujuh ada lima ada tiga dengan satu salam yang ada dalam hatis-hatis yang dijelaskan maka mari seperti ini terkadang sesekali kita merasakan itu coba kenapa ya itibaan di resursi tujuannya itu cuma kalau kita yang paling sering itu mana yang dilakukan maka yang paling sering dilakukan oleh Nabi Sallam dan ini semuanya hadisnya disohikan oleh Ma'al-Bani hadisnya yang dilakukan oleh Imam Ibn Majah artinya utir tujuh satu salam lima satu salam tadi Ibn Majah dan Imam Al-Bani menesahikan hadis tersebut demikian jamah kaum muslimin tentang sifat sholat mitir kemudian berikutnya kita akan bahas sedikit setelah ini tentang waktu-waktu yang dilarang dalam sholat sunnah tapi sebelumnya ingin kita bahas apa bacaan di dalam sholat mitir apa yang dibaca dalam sholat mitir para fukuhat sepakat bahwasannya seorang yang sholat membaca dalam setiap rokaatnya surat Al-Fatihah dan satu surat atau apa yang dia hafal dari Al-Quran lakin surat indahum sunnatun la ya'udhu laha idha in roka'ah jadi ini adalah memang surat tersebut sunnah nah disana ada surat-surat tertentu yang disunnahkan ini artinya disunnahkan berarti Rasulullah membaca itu ada hal-hal yang perlu kita fahami sehingga apa yang kita baca gitu ya sekali lagi disunnahkan setelah baca surat surat apa ada yang lebih dikhususkan nah disini para ulama seperti Al-Hanafiyah mengatakan biadamit tauqid fil kira'ah fil witer bishay'in fama qorafiha fawwa hasan jadi kalau Al-Hanafiyah tidak ada pembatasan bacaan dalam salat bitir apa saja bebas sudah bebas sunnah disunnahkan membaca tiga surat ini yaitu sabbihismar rabbikal a'ala dalam rakan yang pertama kul ya'i al-kafirun pada rakan yang ketua kul wablahat pada rakan yang ketiga dan Al-Malikiyah al-Syafiyyah ila anna hu yudn dha buhadi suara salas goira anna hu ma'al ikhlasi wal mu'abi cuman kalau Al-Malikiyah dan Syafiyyah ditambah al-ikhlasnya ditambah kul'adhu bera'bun halak ma'adhu bera'bin ma'adhu bera'bin dan yang paling kuat di dalam pendapat-pendapat yang sudah disebutkan anna hu tusan mul'kira'ah bima dukir artinya disunnahkan membaca sebagaimana yang telah disebutkan amma ziyadah alal ikhlas bil mu'abidatin fal hadisul warid fi dhalika ba'if la ta'u jadi membaca tiga surat tadi itu yang paling kuat kemudian disebutkan ditambahnya surat al-mu'abidatin ada hadisnya tapi hadisnya ba'if seperti itu tapi boleh boleh saja tidak ada masalah seperti itu itu kira-kira jamaah segalanya di murka Allah subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan pembacaan untuk solat itu sekali lagi itu kalau kita memang ingin membaca tiga surat tersebut silahkan ya terkadang kita itu tapi terkadang boleh juga baik masalah kemudian masalah yang ketujuh masih di ber solat sunnah al-awqat al-awqatul manhiyu anil nafilah fiha awqat jamaah dari wakt berarti waktu-waktu al-manhi yang dilarang anil nafilah dari solat sunnah di dalam waktu-waktu tersebut jadi ada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan solat sunnah dan ini perlu difahami supaya kita tidak salah ingin mendapatkan keutamaan tapi kita belum tahu waktunya seperti nanti solat isyrak kadang-kadang kalau tidak faham bisa salah nanti ya maka perlu tahu waktu gitu ya nah ini dibahas disana ada beberapa waktu yang dilarang untuk melaksanakan solat sunnah di dalam waktu-waktu tersebut kecuali yang di kecualikan dan itu ada lima waktu yang dilarang jamaah al-awwal yang pertama min ba'di solatis subuhi hatta tatmuah syams dari setelah solat subuh sampai terbitnya matahari dalilnya apa sabda nabi sallallahu sallam dalam hadis yang diberikan oleh imam Bukhari dan imam muslim la salata la salata mulai dari terbitnya matahari sampai matahari setinggi tombak dalam pandangan mata ya ini tidak boleh berarti kalau solat isrok jangan waktu terbit oh ini sudah terbit jangan ditunggu sebentar saya ingin tambah sepuluh menit wahua qadru meter takriban kalau bayang-bayang kira-kira satu meter dan dikira-kirakan dengan waktu bihawalai rubus seperempat jam atau tiga perempat jam apa dua ya sepertiga sepertiganya dua puluh menit lima belas sampai dua puluh menit berarti kalau dari sini ya sudah paling tidak lima belas menit sampai dua puluh menit lebih aman jadi kalau sudah matahari setinggi tombak atau sekitar lima belas sampai dua puluh menit itu sudah hilang waktu dilarang nah waktu isrok itu seperti itu jangan sampai kita salah apa dalilnya dalilnya adalah sabda Nabi SAW kepada Amr bin Abbas bin Abbas soli solat 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 lah kamu solat subuh sem-aqsir an-solati haddatat masyams haddat tertafi'ah dan berpendeklah solat sampai matahari terbit haddat tertafi'ah sampai matahari setinggi tohba artinya disitu adalah waktu-waktu yang dilarang jadi setelah solat subuh sampai matahari terbit dilarang pas matahari terbit sampai setinggi tombak itu juga masih waktu dilarang dan juga hadis Al-Qabah bin Amir Al-Ati yang akan datang akan dijelaskan itu yang kedua yang ketiga ketika matahari tepat diubun-ubun di kepala kita sampai dia bergeser sedikit ke arah barat dan itu masuknya waktu duhur jadi kalau pas di tengah-tengah itu waktu dilarang sebentar sebentar waktunya sebentar kalau sudah bergeser maka masuk waktu duhur hilang waktu dilarang apa dalilnya hadis Al-Qabah bin Amir 3 saat ada 3 waktu kanan Nabi yang yang melarang kami untuk sholat dalam waktu tersebut dan Rasulullah melarang menguburkan pada waktu waktu tersebut orang-orang yang mati diantara kami jadi pas matahari terbit jangan mengubur dan jangan sholat waktu dilarang pas di kepala matahari sampai sampai dia bergeser waktu zawal waktu sholat di hur masuk pas ketika matahari terbenam pas mau terbenam itu jangan sholat dan jangan juga mengubur may hadis hadis di imam muslim ketika dia mau masuk atau mau terbenam itu tidak boleh sampai benar-benar terbenam baru hilang waktu dilarang wal-rabi' berarti tadi sudah tiga dan empat itu sebenarnya kiam shams dan juga ketika matahari terbenam itu sudah masuk empat wal-rabi' min sholat ila hurub shams setelah sholat asar setelah seseorang melakukan sholat asar sampai terbenamnya matahari jadi seorang sudah sholat asar maka tidak boleh lagi sholat sunnah dalilnya apa sabda nabi sallallahu sallam la sholata ba'dal fajri hatta tatlu' as shamsu wa la sholata ba'da sholat al as shri hatta taghib as shamsu tidak boleh sholat sholat sunnah setelah fajar setelah subuh sampai matahari terbit dan tidak boleh sholat sholat sunnah setelah asar sampai matahari terbenam sudah lengkap sudah lima disini cuma disini disini wal waktul khomis dan wakti yang kelima lima wakti yang dilarang idha syaraat fil hurubi hatta taghiba ketika matahari mulai terbenam disitu tidak boleh surat hatta taghiba sampai benda terbenam kama takhib di hadis dalih hadis di arah selanjut lima waktu tersebut itu maksur rotun dibatasi di tiga waktu setelah sholat subuh sampai matahari terbit dan sampai matahari setinggi tomba dan waktu siang pas matahari di kepala sampai bergeser zawal dan waktu sholat asar sampai matahari terbenam ingat itu itu sudah ada lima waktu yang dilarang ada khikmah sebenarnya kenapa dilarang kenapa rasulullah sallallahu 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 fakad bayanan nabiyyuh sallallahu alaih sallallahu anna l-kuffar ya'buduna syams jadi nabi telah menjelaskan bahwasannya orang-orang kafir itu beribadahnya menyembah matahari kapan indah tulunya ketika matahari itu terbit wa indah gurubya dan ketika matahari itu terbenam maka solat seorang muslim pada waktu-waktu tersebut menyerupai perbuatan orang kafir dan ini tashabu kufar ini memang tidak boleh dalam kalau ada orang-orang kafir beribadah seperti itu maka hal tersebut dilarang ada tashabu itu satu fa fi hadisi amr bin abisa fa innaha ay asyamsa karena sesungguhnya matahari itu tadlu'u hina tadlu'u bayna kornai syaitan jadi matahari itu terbit ketika apa terbit bayna kornai syaitan antara dua tanduknya syaitan wa hina idun yasjudulaha al-kufar pada waktu itu orang-orang kafir sujud ibadah menyembah fa innaha taghrubu hina taghrubu bayna kornai syaitan begitu juga ketika terbenam terbenam antara dua tanduknya syaitan dan pada waktu itu orang-orang kafir sujud beribadah menyembah matahari seperti itu wahada an waqti tului syamsi wa wakti hurubiha dan ini tentang hikmah waktu matahari terbit atau terbenam wa amma an wakti irtifa'iha wa qiyami qa'imi muhirah ada pun waktu pas tingginya matahari atau tepat diubun-bun kita faqad bayyana an nabi sallallahu ilatan nabi sallallahu sallallahu telah menjelaskan tentang sebab larangan tersebut dalam hadis yang telah lalu faqa'la fa'inna hina'idin tusjaru jahannam jadi pada waktu itu apa neraka jahannam itu dipanaskan nih gitu ya jadi itu dilarang hikmahnya maka kita kan disuruh beridu ketika panas sekali maka disuruh menunggu sampai tingginya pas disitu pas dilarang maka tidak boleh sholat sunnah itu pada waktu-waktu ini kecuali kalau ada dalil yang mengecewilikan bolehnya hal tersebut apa itu ini yang perlu kita bahas seperti apa karok atai tawaf seperti sholat dua rokaat tawaf orang selesai tawaf orang selesai tawaf kan disunakan sholat sabda Nabi s.a.w. dalilnya ya bani abdi manaf wahai anak keturunan abu abdi manaf la tamna ahadan tawfa bihadal bayit janganlah kamu melarang seorang pun yang tawaf mengelilingi ka'bah dan sholat fihi artinya di dalam minggu ta'ud artinya sholat sunat tawaf ayat sa'at insya'ah kapanpun waktunya dia ingin tawaf dan sholat sunat setelah tawaf min leilin aw naharin dari waktu malam atau waktu siang satu ya wakadha qadha sunnat al-fajri batas sholat al-fajr begitu juga mengqadha sholat sunnat fajr dua rakat fajr itu kan lebih baik dari dunia dan seisinya menjadi orang paling kaya kalau orang bisa menjaga dua rakat salat fajr nah ini juga diperbolehkan dia datang ke masjid sudah komat atau dia baru rakat pertama belum selesai sudah komat batalin ikut sholat berjamaah setelah itu boleh sholat qadha 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 yang tidak sempat dilakukan tadi ini artinya istisna pengecuali pengecualian dan itu pernah dilakukan nanti dalian di sebelumnya dan juga mengkodok sholat sunnat batia duhur kan termasuk sholat rawat kemarin siapa yang menjaga masih duduknya di surga sudah dibangunkan rumah sama Allah orang yang tidak sempat sholat batia duhur mungkin habis duhur kemudian banyak yang bertanya sehingga sampai asar waktu asar datang maka dia sholat asar berjamaah kemudian sholat duhurnya kewabohan setelah sholat asar itu satu terutama ketika dia menjamaah jamaah sholat duhur dan asar kan tidak mungkin sholat duhur sholat sunnat dulu kemudian sholat asar tidak jamaah namanya gitu ya maka dia bikin sholat sunnat bad duhur boleh setelah asar berarti kan setelah sholat asar karena dia menjamaah antara duhur dan asar jadi ini bisa difaham ya dan juga sholat sholat yang punya sebab seperti sholat jenazah itu sebab orang meninggal kan disegerakan untuk dikubur maka hal tersebut boleh badal asar atau badal al-fajr yang jelas jangan pas matahari terbit niatnya matahari terbit maka tidak boleh tadi sudah disediakan di atas watahiyat al-masjid dan sholat kita datang ke masjid setelah sholat asar sebelum maghrib datang apa yang dilakukan boleh sholat al-masjid boleh kenapa karena itu sholat kapan terjadinya ada sholat kirahannya ternyata habis asar terjadinya sholat kirahannya habis asar karena dia punya sebab begitu juga mengkodok sholat yang tertinggal pada waktu-waktu tersebut seperti tertidur dari sholat kan begitu orang tertidur sholat duhur bangun di asar asar-asar sudah komat sholat bersama imam sholat duhurnya totoan seperti itu boleh gak? boleh diumumi khalil s.a.w. mannama an sholatin aw nasiyah fal yusalliha idha taqra mungkin aja dia lupa sholat duhur bener-bener lupa saking si punya atau apa terlewat setelah sholat saya belum sholat duhur tadi ketika lupa ingat sudah sholat duhur setelah sholat asar seperti itu ya ya wali anna al-fara'idh a'idun wajibul adak karena memang sholat fardhu itu adalah hutang yang wajib dibayar fatu'adda mata dakaruh al-insa maka itu dikerjakan kapan dia ingat kapan dia ingat tidak menunggu nanti aja sudah kapan dia ingat ya sama aja sholat, subuh dia ketiduran, bangun-bangun sudah matahari terbit dia kan sudah keluar maka dia sholat tadi disitu walau disop, mungkin bisa bertamain agak panjang mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan saya kembalikan ke Pak Bani Senara baik, sekarang jadzakallahu khairan untuk materi di sesi pertama ini baik, pendengar dan sahabat muslim, untuk yang ingin bertanya nanti ya, seperti sudah ada yang ingin bertanya pada saat sesi kedua selesai kita beri kesempatan ya nanti bisa bertanya terkait masalah sholat ini baik, pendengar dan sahabat muslim, jangan pada kemana-mana tetap di 105,1 FM dan kita masih membahas terkait masalah sholat sunnah witir untuk malam hari ini dan jangan lupa untuk yang ingin bertanya nanti bisa menghubungi kami di nomor 08-11-717-544 atau di nomor 08-11-712-10-51 baik, kita dengarkan dulu beberapa jendah untuk malam hari ini dan jangan padat kemana-mana 105,1 FM selamat dan selamat menikuti di bawah iklan layanan masyarakat terkait digitalisasi penyiaran Bismillahirrahmanirrahim kaum muslimin dan pendengar radio Amuba yang ada di Pangkal Pinang dengarkanlah radio kita radio yang mengajarkan tentang ajaran Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salah puluh umat semoga waktu yang dimanfaatkan untuk mendengarkan radio ini selalu diberi keberkahan oleh Allah keberkahan tambahan ilmu tambahan amal tambahan keistifamaan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala barat Allah radio Amuba 105,1 FM memundikan akhidah tegang di atas sunnah baik 105,1 FM berdengar dan sahabat keselim radio Amuba dimanapun anda berada dan kita masih membahas terkait masalah solat untuk malam hari ini bersama Ustadz Husnul Anam El Sih wizzallahu ta'ala yang nanti ingin bertanya sekali lagi jangan lupa dicatat nomornya untuk interaktif langsung di nomor 08-11-712-1051 atau ingin SMS atau WA bisa di 08-11-717-544 baik kita lanjutkan lagi materi kita untuk malam hari ini pendengar dan kepada Ustadz kami persilahkan baik jamah segeran yang di berkata Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini hal-hal yang sering terjadi dan kadang-kadang hal tersebut kita apa ya tidak faham gitu ya yaitu masalah sujud sahwi dan sujud tilawah serta sujud syukur ada tiga sujud ya ini di dalam bab yang ke-6 sudah dapat baru tentang sujud sahwi sujud tilawah dan sujud syukur ini ada beberapa masalah tentang disyariatkan sujud-sujud berikut ini yang pertama tentang disyariatkannya sujud sahwi dan sebab-sebab sujud sahwi itu kenapa yang pertama kita fahami dulu sujud sahwi itu apa yang dimaksud dengan sujud sahwi as-sujud al-matlub fi akhir solat jabron linaqsin fiha au-ziadatin au-shak jadi sujud yang diminta dilakukan di akhir solat di akhir solat jabron linaqsin untuk menutupi sesuatu yang kurang seperti wajib solat kemarin tasyarut lupa kurang itu au-ziadah atau karena kelebihan sudah lima rokaat solat empat rokaat berdiri akan lebih itu atau solat tiga rokaat maghrib masih berdiri yang keempat akan ada tambahan di akhir nanti juga diminta untuk sujud itu namanya sujud sahwi au-shak atau dia ragu ini rokaat kedua atau ketiga keempat atau kelima dan seterusnya itu yang perlu kita menjadi karena kurang karena kelebihan atau karena ragu ada tiga ya kalau kurang karena meninggalkan wajib meninggalkan wajib bukan yang sunnah kalau sunnah kan seperti membaca doa rokaat tiga kali itu kan sunnah wajibnya sekali dia baca sekali saja ya sudah tapi kalau dia benar-benar tidak membaca lupa itu nanti diganti dengan sujud sahwi yang kadang-kadang kita sujud sahwi itu kenalnya kalau lupa tersyawut saja ya dan sujud sahwi itu memang disyariatkan apa dalilnya sabda Nabi s.a.w. apabila salah seorang diantara kalian lupa sekali lagi lupa ini lupa apa wajib salah kalau rukun tidak bisa diganti dengan ulang sujud sahwi harus didatangkan lupa baca fatihah harus didatangkan falyasjud sajidatayni maka hendaklah dia sujud dua kali haris jualin lima muslim dan juga walifi s.a.w. dan karena perbuatan Nabi s.a.w. dalam hal tersebut yang akan dijelaskan setelah ini kemudian juga dan para ahlul ilmi sepakat bahwasannya sujud sahwi itu disyariatkan artinya sudah ijema dan sebab-sebab sujud sahwi itu ada tiga tadi karena kelebihan karena kurang atau karena ragu kapan diwajibkan sujud sahwi sujud sahwi itu diwajibkan terhadap apa yang akan datang berikut ini satu kalau dia menambah perbuatan dari jenis jenis sholat tersebut contoh orang gak ragu atau gak ragu cuman yang menambah rukunya nambah sujudnya nambah berdirinya nambah duduknya sekedar seperti juduk istirahat di hadisi mas'ud dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud salla bin ar-rasul sallallahu 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 nabi sallallahu pernah salat bersama kami lima ruka'at falamman tafala minas solati maka tatkala selesai solat intafal intafal tawash 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 wasa jadi setelah selesai tawash wasa disitu bisin ada yang menggunakan dengan bisin jadi ada yang di belakang kita ribut masyak nukum selesai terjadi adanya ini solat lima ruka'at gitu kan faqalu ya rasulallah halzida fissolati apakah dalam salat tersebut ada tambahan gitu kan nabi jawab lah gitu kan tidak ada empat ruka'at qalu fa'innaka sulitah khumsah engkau salat lima ruka'at ruka'at artinya ada dialog ini ya supaya nanti juga dipahami bahwa dialog yang diperlukan itu nanti tidak mengganggu gitu fanfatala setelah itu fanfatala fasajada sajadah ini lalu rasulullah s.a.w. kembali kemudian menghadap kiblat fasajada sajadah ini kemudian rasulullah sujud dua sujud summa salam kudus salam jadi ini berarti salam dua kali setelah kelebihan tadi sesungguhnya saya adalah mempunyai sifat manusia seperti kalian lupa saya lupa sebagaimana kalian lupa fa'idha nasiyahadukum fal yasjud sajadah ini kalau ada salah seorang diantara kalian lupa maka hendaklah dia segera sujud dua kali namanya sujud sahwi gitu ya fa'idha alima bis ziyadati wawafissolati wajab alaihil julus hala ilmihi tapi kalau dia tahu ini kayaknya lima roka dan yakin gitu ya maka ketika dia tahu segera duduk pada waktu dia ingat tak boleh dilanjutkan kalau ini kan rasulullah sampai selesai tadi itu sampai ada dialog yang ini kalau di tengah-tengah itu ingat maka dia langsung duduk dalam pengetahuannya tersebut baik itu dia tahu sendiri atau diingatkan oleh jamaah tahunya kan ada dua dia tahu sendiri atau diingatkan oleh jamaah hatta law kana fiyatna irukuk walaupun dia di tengah-tengah rukuk dia langsung duduk li'annahu laustamarr fi ziyadati ma'ilmi lazada fi surati syai'an kalau dia melanjutkan berarti tambahannya itu bukan lupa tambahannya itu sengaja jangankan disitu seandainya dia sujud tahun ini adalah rekaat berlebih yaudah langsung duduk jangan dilanjutkan karena tambahannya itu tambahan bukan lupa tambahannya sengaja walaupun tambah cuma sujud tadi tidak boleh dan itu tidak diperbolehkan itu yang pertama karena apa ziyadah atau sebaliknya ini orang sholat salam sebelum selesai sholat sholat 4 rokat baru 2 rokat salam mungkin tidak terjadi mungkin saja atau 3 rokat salam apa dalilnya hadis hadis imran ibn hussein kawala salam rasulullah sallam fi thalati rokat minal asar kebalikannya kalau tadi 5 rokat ini salam pada rokat yang ketiga daripada sholat asar kemudian rasulullah berdiri setelah itu dan masuk ke kamar kemudian atau lalu ada seorang laki-laki basit yadaini fa kawala akasarta asolah ya rasulullah apakah engkau mengkosor sholat cuman gak pernah mengkosor sholat itu sholat asal jadi 3 agak aneh gitu kan rasulullah sudah masuk kamar memang kan masjidnya kan memang berdampingan bersebelah dengan rumah nabi ketika mendengar seperti itu lalu rasulullah keluar lagi lalu rasulullah nambah satu rokaat gangguan dari pertama nambah satu rokaat kemudian salam kemudian sujud dua sujud sahwi kemudian salam ini kebalikannya jadi kalau ada yang ingetin tidak perlu kalau waktu yang tidak lama ini kan hanya masuk kamar kemudian diingetin tapi sudah aktivitas sudah jalan sudah pindah tempat tapi tidak lama maka tidak perlu mengulang cukup menambah satu rokaat itu yang kedua yang yang ketiga atau dia salah bahwasannya dia itu memaknai itu adalah sahwi atau dia karena lupa karena memang sengaja karena kalau orang sengaja itu membatalkan sholat maka wajib bagi dia sujud sujud sahwi yang ketiga yang keempat awtaro kewajiban ini atau meninggalkan satu kewajiban sholat dalinya hadis ibnu wuhaynah qala salla lana rasul 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 rakaat salawat thumma qoma falam yajlis jadi suatu saat rasul rasul salam sholat bersama kami sudah dua rokaat kemudian berdiri falam yajlis lalu nabi tidak duduk jamaah pun ikut berdiri bersama beliau falam ma qada sholatahu wanadhorna taslimahu kabbaro qobla taslim tatkala rasulullah menyelesaikan sholatnya dan melihat kami taslimahu kabbaro qobla taslim kemudian rasulullah takbir sebelum salam ini sebelum salam kemudian fasah jadah jadah ini bahwa jaris rasul sujud dan dalam keadaan duduk selama salam sujud dua kali sujud sahwi dan ini juga dilakukan oleh rasulullah s.a.w. sabadah dabil khobar fi mantarokat tersyahud ala usah tadi ini bagi sahabat saja yang lupa tersyahud pertama tapi sekali lagi lupa bukan disengaja kalau disengaja beda lagi ya fayukosu alaihi sairul wajibat maka dikiaskan disini semua wajib sholat karena tersyahud itu termasuk wajib sholat katar kita seperti meninggalkan bacaan tasbih ketika rukuk atau ketika sujud karena dia lupa duduk diantara dua sujud juga sama berdiri kan takbir rukuk takbir ini tiba-tiba rukuk saja gak pakai takbir lupa maka diganti dengan sujud sahwi digeskan dengan tadi yang kelima dan yang terakhir juga diwajibkan untuk sujud sahwi baik tentang jumlah rukaat sehingga dia tidak tahu berapa rukaat dia sholat di tengah-tengah sholat dari dua atau tiga maka dalam kondisi tersebut ambil yang yakin dua atau tiga yang yakin dua ya sudah dua walaupun mungkin dia sudah tiga maka nanti ditutup dengan sujud susah karena dia mengerjakan sebagian dari sholatnya itu dengan ragu apakah dia tersebut atau dia lebih gitu maka liatnya menjadi lemah maka dia dibutuhkan untuk menutupi hal tersebut dengan sujud dalihnya umumnya hadis Abu Rasulullah Rasulullah jadi jadi kalau salah soalan diantara berdiri melakukan sholat itu akan datang shaitan namanya khinza shaitan itu maka dia membuat tidak khusus sholatnya sampai dia tidak tahu berapa dia sholat kalau sampai ada selan saran antara kalian merasakan itu segera sujud dua sujud dan dia dalam keadaan duduk dalam kondisi ini dia diantara dua hal yang pertama dia ragu bidul interjif dia ragu tanpa tahu mana yang lebih kuat maka dalam kondisi ini diambil yang paling sedikit dia ragu betul dua atau tiga enggak kena-kena itu mana yang yakin ya sudah ambil yang paling sedikit kemudian yang kedua maka dalam kondisi ini dia mengambil yang paling sedikit dan dia sujud sahwi dan adis nabi s.a.s idha syaka ahadun fissolati falam yadri kam salla salatan awar ba'an fal yaterah asyak wal yubin ala mastab tayi kona jadi yang yakin berapa tiga berarti yang kita kemudian sujud dua kali sujud sujud sahwi sebelum salah amma idha ghalab ala dhannihi watarujjaha ahad ikhtimalaini fa'innahu ya'amalu bima bihi wa'ya bini alaihi tapi kalau dia ada keyakinan mana yang yakin 3 dan 4 yakinnya 3 ya jelas 3 yakinnya 4 ya sudah 4 tapi tetap wayas judu sajid dia tetap disunakan sujud atau disyariakan sujud sahwi ya maka dia pilihlah yang paling tepat ya kemudian dia salam maka dalam hal ini dia sujud setelah salam sujud setelah salam wallahu'alam biswab saya kira sampai disini dulu setelah ini kapan disunakan dan seterusnya masih panjang ya untuk pembahasan sujud sujud ini masih ada sujud tilawah mungkin kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang terima kasih wa sallallahu'ala nabi Muhammadin wa'ala ahli wa sallam baik syukran jazak allahu khairan dan sepertinya sudah ada yang ingin bertanya kita coba angkat setelah ya selamat halo assalamualaikum halo assalamualaikum halo halo assalamualaikum dicoba lagi ya yang ingin masuk telepon baik kudengar dan sahabat muslim silahkan untuk yang ingin bertanya secara langsung dicoba kembali halo halo assalamualaikum halo oh iya mendengar dengan bapak siapa pak saya oh iya silahkan bapak yang ingin ditanyakan iya walaikum assalamualaikum 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 ahlan silahkan pak lagi suaranya di radio itu sangat terpulang sekali ada tendangan suara oh iya sekarang gimana pak di telepon halo halo masih disana masih sekarang oh iya tolong halo 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 jelas disini disini jelas pak suaranya pak silah pakai storing ya storing coba gak usah pakai radio dengarnya lewat telpon aja udah lewat telpon oh iya ya silahkan pak iya langit iya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan ada dua suara apa suara dengar jelas aduh sayangnya jelas sekali halo halo suaranya mentah tapi kedengeran pak suaranya disini jelas pak biasa suaranya suaranya banyak suara halo oke oke terima kasih assalamualaikum assalamualaikum ... assalamualaikum 완 assalamualaikum assalamualaikum Saya ingin mempertanyakan masalah sholat istimewa, ini kata luksesan itu sholat istimewa, mungkin ini apakah sholat istimewa itu sama dengan sholat istimewa, apakah itu dua nama satu-satu cara sholatnya. Kemudian sholat istimewa, waktunya apabila matahari itu waktu terbit, itu bahwa hari ini sudah bulat semuanya, baru waktu-waktu-waktunya. Kemudian pertanyaan saya, Halo? Halo, terus Pak? Ya, silahkan. Iya, iya. Kalau waktunya sholat istimewa, apakah kita lebih baik sholat duha dulu, atau sholat istimewa dulu? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, wajinya adalah mengenai tadi Pak Ustaz menguraikan banyak sebut-sebutan matahari ini. Yaitu, apakah misalkan kita lebih baik di perkebunan, misalkan, sehingga kita ini sholat alah tibbah kita. Kita mengambil alah tibbah kita itu, ada hitungan tahun matahari ini, Akhir satu hari dalam bulan dua tahun matahari itu, matahari itu melimitasi ka'bah kita, tengah-tengah kamar kita. Jadi terlalu banyak hari tersebut, itu adalah arah tibbah kita yang paling besar. Nah ini, tanggal berapa itu Pak Ustaz, kalau begitu bulan matahari, bulan matahari ini. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, uraya yang ketiga, yaitu mengenai selesai kita itu tawad, Ka'bah, di tanah suci Mekah, di tanah suci Mekah, di tanah suci Mekah, tadi ada kita para sunat. Apakah surat sunat itu, kita itu di depan, di depan makhomnya Nabi Ibrahim. Yang dimasukkan di depan makhomnya Nabi Ibrahim, seabah kita itu, Sebelah mana itu Pak Ustaz? Sebelah Ustaz, misalkan, di depan, barat timur, di mana itu? Apakah cerita solat itu, ah, solat dua rokaat, setelah tawad itu, Kita itu tidak boleh berimam, hanya sendiri-sendiri. Mohon penjelasannya, terima kasih. Inalaidin wal-bayidin, wassalamualaikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, bagus pertanyaannya ya. Ini yang pertama, masalah solat isyrak sebenarnya. Iya, solat isyrak. Solat isyrak itu, yaitu solat sebenarnya termasuk solat awabin, Atau solat dhuha. Di awal waktu, yang ada syarat-syaratnya. Ya, syaratnya adalah dengan solat subuh berjamaah. Iya. Kemudian setelah itu, tidak keluar masjid, Sampai matahari terbit, Di situ dengan pikir terserah, Atau ikut ta'lim juga boleh. Iya. Sampai matahari terbit, Kemudian matahari itu setinggi tombak. Artinya, kalau dijelaskan tadi, Sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah matahari itu terbit. Itu baru masuk waktu solat isyrak. Nah, di situ yang disebutkan keutamaan-keutamaannya. Nah, apakah ini juga dikatakan solat duha? Ini juga solat duha di awal waktu. Ya. Dan itu, ketika orang sudah solat isyrak, Apakah nanti solat duha lagi? Nah, sebenarnya hal tersebut tidak diwajibkan lagi, Atau tidak disunahkan lagi. Karena itu memang solat duha di awal waktu. Cuma ada syarat-syaratnya supaya mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Wallahu alam biswab. Jadi, seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita fahami supaya kita tidak salah untuk solat isyrak tersebut. Wallahu alam biswab. Kemudian yang kedua tadi, tentang Mungkin yang ketiga dulu, tentang tawaf ya. Solat. Ketika seseorang sudah melaksanakan. Oh tidak, tadi yang kedua tanggal berapa? Oh iya. Setahari itu, melintas pas di Ka'abah. Arah Qiblat, Satya? Iya, arah Qiblat. Kalau saya ditanya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu pas tanggal berapa. Cuma yang perlu kita fahami bahwasannya, Di antara syarat-syarat adalah menghadap Qiblat. Nah, menghadap Qiblat di sini, Yang diwajibkan adalah Ijtijah. Ijtijah, artinya menghadap Qiblat. Mungkin tidak pas betul arahnya. Kecuali kalau melihat Ka'abah. Kalau melihat Ka'abah harus isobah. Berarti di sana, di Mekah ya. Jadi, seperti itu kita di tengah hutan. Maka di situ Ijtijah. Kita mana arah Qiblat, Seandainya miring sedikit, ya tidak apa-apa. Tapi kalau melihat Ka'abah, Maka hukumnya adalah al-isobah. Tepat. Harus menghadap Ka'abah. Itu yang perlu kita fahami. Jadi, kalau ditanya pas tanggal berapa, Pas itu, saya tidak tahu. Cuma dalam hal arahnya, Maka ada dua kondisi. Jadi, kalau kita tidak melihat Ka'abah, Maka hal tersebut yang benar adalah Ijtijah. Kita menghadap. Maka ketika mungkin derajatnya kurang sedikit, Maka hal tersebut tetap sah solatnya. Kemudian yang ketiga tadi, Berkenaan dengan solat tawaf. Solat tawaf. Nah, itu solat kan di, Kalau bisa, Memang di belakang makam Ibrahim. Setelah pintu Ka'abah itu, Setelah Khaji Raswat, Kita kalau jalan kan bergeser sedikit, Ada makam Ibrahim. Kalau bisa, Kita solat di belakang makam Ibrahim. Dua rokaan. Rokat pertama, Setelah baca Fatiha, Baca Al-Kafirun. Rokat kedua, Setelah Fatiha, Baca Al-Ikhlas. Itu di sunahannya sebuah. Nah, kalau tidak bisa, Di mana saja solat? Nah, solat dua rokaan tawaf. Karena tidak boleh kita, Mengganggu, Perjalanan orang yang, Sedang tawaf juga. Maka di mana saja, Dapat keutamaan, Solat sunnah tawaf. Kemudian, apakah, Dilakukan berjamaah, Atau sendiri-sendiri? Dilakukan sendiri-sendiri. Dilakukan sendiri-sendiri. Kalau tanya, Apakah boleh berjamaah? Saya belum mendapatkan rewatnya, Harus dilakukan berjamaah. Maksudnya dilakukan sendiri. Wallahualam bisawab, Jadi seperti itu. Nah, untuk tadi, Lokasi atau arah, Makam tadi, Di mana, Yang jadi pertanyaan dia tadi? Utara, Apa di mana katanya tadi? Jadi, Lokasinya, Anda setelah selesai, Kan pas, Hajar Aswad tuh. Iya. Terus ada, Pintu Kaabah. Sebelahnya sedikit, Sebelum hijri semakin, Disitu ada, Makam Ibrahim. Dan kelihatan itu. Kelihatan. Terpisah bangunannya dari, Kaabah. Terpisah bangunannya dengan, Hijri semakin. Jadi, Kalau, Kita lihat itu ya, Ada Hajar Aswad, Itu permulaan untuk toaf. Maka kita bergerak sedikit, Itu ada makam Ibrahim. Kemudian kita, Lanjut lagi, Itu ada, Pojok Hijri semakin. Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Pojok berikutnya, Itu masih, Pojok Hijri Ismail. Ketemu pojok yang, Ketiga, Itu ada, Namanya apa? Rukun Yamani. Nah, Antara, Rukun Ramai, Dan, Hajar Aswad itu, Disunakan baca, Rabbana Adina Fitinya, Kalau kita sedang toaf. Itu baru satu putaran dah. Disitulah setelah, Hajar Aswad, Kita akan mendapati, Namanya, Makam Ibrahim. Gitu ya? Baik. Nah, Seperti itu ya, Untuk yang bertanya, Semoga bisa, Memahaminya. Baik, Ini gak apa, Dilanjutkan, Kita lanjutkan lagi, Pertanyaan-pertanyaan, Yang sudah pada masuk. Nah, Bolehkah, Sholat Tahajud, Atau, Sholat Witiran, Berjamaah, Bersama istri, Dan apakah, Suara pada saat, Sholat dikeraskan? Ya, Bolehkah? Kita berjamaah dengan istri, Boleh, Gak apa-apa. Cuma, Jangan selalu. Ya, Nabi SAW, Juga terkadang pernah, Sholat, Kemudian berdiri, Abdul Nabi, Sesampingnya, Dan seterusnya. Artinya, Berjamaah, Boleh. Nah, Cuma, Tidak, Tidak selalu. Nah, Untuk bacaannya, Dikeraskan atau tidak? Ketika berjamaah, Dikeraskan. Dikeraskan, Karena terima kasih sholat malam. Seperti itu ya. Jadi, Sekali lagi, Kalau dikatakan boleh, Boleh. Berjamaah, Boleh. Karena, Memang pernah dilakukan oleh Nabi, Cuma, Kalau, Sengaja, Kemudian harus berjamaah, Itu yang perlu. Mungkin dirutinkan, Tidak ya. Ya, Mungkin dirutinkan, Dan harus selalu berjamaah, Itu yang. Tidak boleh. Tidak. Ya, Kadang-kadang berjamaah, Kadang-kadang, Sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Supaya mengambil sunnahnya, Karena Rasulullah juga, Itu yang dilakukan. Seperti itu. Ya, Sekarang, Set. Kemudian, Set, Ini terkait, Masalah sholat jumat, Set. Apakah sholat jumatnya sah, Datangnya pas, Imam sedang, Sholat. Dan mungkin, Ini jadi, Tidak mendengarkan, Khutbah jumat. Itu bagaimana, Set. Ya, Kalau ditanya, Apakah sholat jumatnya, Sah. Selama dia mendapatkan, Rokat imam. Maka, Sholat jumatnya tetap sah. Artinya, Mungkin dia pada rokat kedua. Ya, Mungkin rokat kedua. Tidak dari pertama. Apalagi itu dari pertama. Jelas. Kalau dia dapat, Rokat imam, Dapat rukunya imam pada rokat kedua. Maka dia, Dapat sholat jumat. Nah, Masalah dia, Tidak mendengarkan khutbah. Maka, Hal tersebut, Tidak mendapatkan, Keutamaan. Ya. Secara sempurna, Untuk sholat jumat tersebut. Dan itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Seperti itu. Dalam kondisi-kondisi, Terpaksa seseorang tersebut, Mungkin karena, Ada hal-hal yang, Darurat. Mungkin di jalan. Ya, Contoh. Mungkin, Ada orang kecelakaan. Terus, Bantu. Kemudian, Dan seterusnya. Umpamanya seperti itu. Maka, Dia mendapat itu, Apakah sholat jumatnya sah? Ya, Tetap sah. Selama, Dia mendapati rukunya. Tapi, Kalau, Dia tidak mendapatkan rukunya. Imam yang kedua, Maka, Sholat jumatnya berubah. Menjadi sholat duhur. Jadi, Dia, Tidak menyempurnakan, Dua rukat lagi. Tapi, Dia harus menyempurnakan, Menjadi empat rukat. Karena, Pada dasarnya, Dia tidak mendapatkan, Sholat jumat. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga, Pak Ustadz dan, Sebagai keluarga, Selama biasa, Mengetahkan rahmat dari Allah SWT. Amin. Sebaliknya, Dan berkaitan. Oke, Berkaitan dengan sholat, Sholat jumat, Yang mau saya tanyakan, Ketika, Khotib sedang, Berkutbah, Ada taat-taat khotib, Menyebutkan nama Rasulullah, Ataupun berdoa, Nah itu, Sita, Sebagai jamaah, Apakah diperbolehkan, Untuk menjawab, Dengan sholawat, Atau, Pada saat berdoa, Kita, Boleh juga mengaminkan, Atau bagaimana, Pak Ustadz, Terkaitan dengan, Ada beberapa, Adik yang menyebutkan bahwa, Ketika, Kita bersuara, Itu, Sia-sia, Seperti itu Pak Ustadz, Iya, Satu lagi, Pada saat berdoa, Tanya, Pak Ustadz, Bacaan al-fateka dan surat, Dalam rangka, Muroja'ah hafalan, Pak Ustadz, Karena sholat-sholat di siang hari, Saya, Sering melakukan seperti itu, Jadi, Kalau di rumah, Bacaan al-fateka dan surat, Suratnya itu, Saya jahatkan dalam rangka, Muroja'ah hafalan ini, Yang demikian itu, Seperti apa Pak Ustadz, Iya, Mohon pencerahannya, Baik, Terima kasih, Dasar Allah, Kairan, Masa, Baik, Wa'alaikum, 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 Tapi ini, Tentang, Solat Jumat, Walaupun, Solat Jumat ini, Nanti, Bab yang ke-10, Oh, Kita masih, Di bab yang ke-6, Tidak apa-apa, Ketika, Khotib, Sedang, Berkhutbah, Itu kan di, Ada larangan kita, Berbicara, Seperti itu, Maka, Dalam hal ini, Ketika, Khotib, Bersolawat, Apa menyebutkan, Nama Nabi Muhammad, Bolehkah kita bersolawat, Seperti itu ya, Atau, Ketika, Disitu ada doa, Bolehkah kita mengaminkan, Seperti itu, Maka dalam hal ini, Tidak ada masalah, Tidak ada, Cuman, Disitu yang penting, Tidak mengganggu, Ya, Kita kan bersolawat, Bisa, Dengan suara yang tidak, Mengganggu, Karena memang, Dalam, Hadis Tendi, Disebutkan, Barang siapa yang disebutkan, Nama aku, Kemudian tidak, Bersolawat, Maka dia, Ternyata suara yang basi, Ya, Nah, Hal tersebut, Termasuk juga, Ketika diajak dialog, Oleh, Khotib, Kan gitu, Boleh gak menjawab, Boleh, Contohnya, Kompanya Khotib, Melihat, Ada yang datang, Apa kamu sudah, Sholat Takhir Masjid, Boleh gak kita menjawab, Boleh, Belum, Maka imam boleh, Sholat dua rokat Takhir Masjid, Dan itu pernah dilakukan oleh, Rasulullah S.A.W. Begitu juga, Ketika ada orang, Memang sangat butuh, Didoakan, Ya, Minta, Gitu kan, Minta didoakan oleh, Nabi S.A.W. ketika, Berhutbah, Boleh gak, Seperti itu, Dalam haja-haja tertentu, Tapi ya tidak, Selalu dalam, Ini dalam kondisi, Maka hal tersebut, Diperbolehkan oleh Allah S.A.W. Jadi, Hal tersebut, Sesuai dengan, Kebutuhan, Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan, Khotib, Dan seterusnya, Maka hal tersebut, Tidak diperbolehkan, Contoh, Sekarang gantinya, Ngobrol itu kan, Jari kita, Main WA, Nah itu, Itu yang gak benar, Walaupun tidak ngomong, Itu, Termasuk orang yang melakukan sia-sia, Walaupun mungkin, Dianggap penting, Ya sudah dimatikan saja, Karena kita mau beribadah, Itu contoh-contoh yang, Perlu kita perhatikan, Jangan sampai, Itu terjadi, Kemudian yang, Kedua tadi, Berkenan dengan, Salat sunnah, Salat sunnah, Boleh kan dijaharkan di siang hari, Untuk meroja'ah, Selama hal tersebut, Tidak mengganggu, Tidak mengganggu, Artinya, Seandainya jahari ya, Jahar, Yang kita adakan sendiri saja, Yang bisa, Disitu sudah makna, Ada meroja'ah, Boleh-boleh saja, Jaharnya, Tidak mengganggu, Di siang hari, Ada salah sunnah, Mungkin di rumah, Untuk meroja'ah, Tidak ada masalah, Dalam artinya, Sekali lagi, Tidak, Mengganggu disitu, Wallahualimuswab, Dan itu, Diperbolehkan, Dan tentunya, Dengan kita tidak, Menjaharkan dengan kuat, Juga tetap bisa meroja'ah, Kan seperti itu, Maka, Mana yang dilakukan, Lakukan hal tersebut, Yang tidak mengganggu, Ketika di masjid, Mungkin saja, Anda ingin meroja'ah di masjid, Maka dengan, Anda bisa mendengar sendiri, Anda mendengar sendiri, Yang tidak mengganggu, Jama'ah, Wallahualimuswab, Baik, Syukran Ustaz, Jazakullahu khairan, Dan untuk yang bertanya, Semoga, Bisa memahaminya ya, Baik, Pendengar dan sahabat muslim, Sepertinya sudah, Hampir 30 menit, Lewatnya, Masya Allah ya, Dan pembahasan ini, Masih sangat panjang ya, Pendengar dan sahabat muslim, Bisa nanti, Diikuti terus, Program kita, Setiap malam, Jumat ya, Pukul 20 waktu, Nusya'abaran, Baik, Pendengar dan sahabat muslim, Kita dengar dulu, Nasihat sedikit, Sebelum kita tutup, Apa adalah start? Baik, Jama'ah, Sekalian yang di, Waktullah subhanahu wa ta'ala, Kita masih di bab solat, Maka, Pesan dan nasihat ini, Yang berkenaan dengan, Solat, Maka jadikanlah, Solat itu, Ya, Betul-betul, Hizb kita, Wirit kita, Kerana memang, Di dalam solat itu, Banyak sekali, Hal-hal yang, Allah berikan, Keistimewaan, Kepada kita semuanya, Dan, Rasulullah s.a.w., Kalau ada masalah apapun, Iza, Iza, Hizbahu amru, Kemudian, Rasulullah, Itu segera, Berhudu, Dan, Melakukan solat dua rakat, Dan, Minta kepada Allah s.w.t., Jadikanlah, Solat kita itu, Betul-betul, Berhutu'in kita, Dalam, Kehidupan kita, Mudah-mudahan, Kita, Betul-betul, Sebagaimana, Terima kasih, Baik, Jazakullahu khairan, Untuk penasehatnya, Pendengar dan sahabat, Muslim, Radia Amubadi, Manapun Anda berada, Demikian, Yang dapat kami, Sampaikan di kesempatan, Malam hari ini, Insya Allah, Kita bertemu lagi, Di setiap, Malam Jumat, Pukul 20 waktu, Nisha Barat, Dalam, Kovdar, Kajian, On Air, Penjujud, Di Warabani, Sampai disini, Kita tutup dengan, Doa keparat, Dalam majlis, Subhanakallahumma, Bihamdik, Shadalai ilahi lantastafirukawatu gulaik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.